Counter-counter dengan adanya Armor Break yang dimiliki juga. Wah itu apaan tuh? Cabu dari kerjaan tulisan itu weh. Siapa, 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 siapa. Cabu dari kerjaan. Gua laporin ARD lu ya. Jangan dong, kan demi nonton di sini. Ih, gulung nih ah. Lemes. Tapi untuk pick keempat dari RRQ. Mereka punya kejutan apa sih untuk Skylar nih? Nathan bisa jadi opsi banget sih. Nathan ada, mereka bisa nyimpan mark sebenarnya untuk pilihan yang terakhir ya. Better nyimpan gak sih? Buka Baxia dulu misal untuk potong. Dan Nathan langsung keluar. Nathan, kalau memang mereka butuh untuk penetration. Tanpa adanya karya yang memang di-ban ya, mereka akan menggunakan Nathan. Dan juga Nathan memang, dia sedikit beresiko. Tapi ada entrofi nanti di mana di level 12-nya. Cukup cepat untuk bisa dimainkan. Yap, dia bisa outplay-outplay biasanya kan dia bisa link. Yang ngeselin tuh interference tau. Goyang ya, goyang ya, interference ya. Itu sama kayak kena efek sana. Cepat lebih cepat dikit aja dia. Lebih cepat dikit dan kelihatan bentukannya kayak ada nabrak badan kan. Bukan ditetes dari atas kan. Bukan. Tapi untuk Fluffy, kali ini X-Borg kah yang akan bisa jadi opsi? Karena ini cukup enak loh untuk bisa berhadapan dan karet lagi. Terserta dengan adanya Pak Tito ternyata. Oke. Akankah bisa mendapatkan bagaimana positioning ini milikin oleh Skyler? Karena kita tahu DPS yang bisa dihasilkan Nathan apabila ini nanti mencapai karal late game. Aduh. Terus, sama susah tuh bisa di ini ya, di pegang ya. Di handle gak bisa lah. Berarti ini baksinya gak sih udah paling enak buat ngehalau shield absorbnya juga dari Harith. Dari Harith ya. Jadi? Sebenernya PR buat RRQ Hoshi sekarang adalah mereka harus bisa mengamankan Skyler biar bisa jadi. Karena Harith level 4 duluan dibandingkan dengan Nathan itu bahaya banget buat dia. Source escape-nya mau lewat mana lagi. Bener. Oke. Tapi ya sang jungler. Kirat. Baksynya. Ya baksy ya sih kayaknya udah paling enak. Udah paling opsi apa lagi. Ada Minotaur ya kan. Baksynya smart, diskon 50 persen, lumayan banget. Dan ini adalah deretan hero-hero yang udah diamankan oleh Vos Glory dan juga RRQ Hoshi. Oke. Panas nih kayaknya. Panas nih. Tapi kalau bicara tentang kombinasi juga Minotaur Harith ya. Kalau Harithnya memang tidak bisa disentuh ini cukup berbahaya loh. Dan perlu ada yang bisa ngunci pergerakan dari Nathan. Nathan-nya. Nah itu nih PR-nya ya. Yang satu kunci Harith bisa pakai curtain call ya kan. Iya. Yang satunya bisa ngunci Nathan-nya tapi harus early pressure. Oke. Karena kalau nanti masuk ke late game-nya bahaya banget. Dan kita akan melihat untuk timdex yang sekarang. Early mid game potential, late game potential ini hampir sama. Berarti kita akan melihat dari early-nya terlebih dahulu apakah memang dari Evo's Glory bisa menekan Skyler. Iya tapi push ability-nya mungkin yang punya kekuatan lebih dari RRQ. Jangan sampai nantinya one moment di straight push. Oke betul. Karena ada Nathan ya jangan sampai salah ya. Itu dia. Satu timpet yang kalah, best bisa pecah. Betul. Oke. Wah ramai sekali nih MPL Arena ya. Waduh. Full house. Untuk MPL Arena. Tapi sebelum game pertama dari derby klasik ke-30 ini. Kita mau ngetes dulu nih. Kingdom are you ready? Femmes are you ready? Oke kalau begitu V4 War pada suar aja. Oke. Ramai sekali ya memang ya. Abisannya ini adalah malam minggu. Tapi ya kita akan kembali melihat bagaimana early game dari kedua belah tim. Dimana Klaukun kali ini sudah mulai terkena poke. Dengan adanya kombinasi antara Brusco dan juga Okta bakal dipaksa masuk. Pusatnya Klaukun. Hampir saja. Hmm bahaya itu ya Klaukun. Untungnya juga gak yang tergesa-gesa untuk mengeluarkan flickernya ya om. Yap. Dan ya kita melihat sedikit bikin bayangan-bayangan lah buat early game itemnya. Ini karena penyerangan dari RQH. Mereka mainnya agresif banget loh. Karena mereka punya Brusco. Mereka punya Arlott yang bisa langsung pressure ke dalam. Dan ya Brusco hanya dekat satu shield. Terus ini belum ada apa-apa sebenarnya. Ini hanya dengan poke dengan menggunakan skill damage dia. Yap. Dia cuma ngasih pressure aja ya. Tapi dengan adanya pemain-pemain dari RRVL cukup udah langsung regroup. Itu coba untuk langsung ngasih lagi nih. Tekanan yang harus diterima. Efek terrifying again. Membuat dari dreams harus terkikis. Dan jangan lupakan irat. Di sini dia punya mobilitas cukup kencang. Yap. Tapi serata untuk sekarang first blocknya tercipta. Klaukun menjadi korban yang pertama. Yap. Klaukun. Dengan flicker yang udah di trigger juga. Tapi dirinya pun harus tetap tumbang. Ini akan menjadi informasi yang mahal banget. Jelas aja Brusco memang sakit ya. Karena membawa thrill untuk di emblem set dia. Bersama dengan Wilderness Blessing. Dan juga ada satu Brave Smite. Basic Common Emblem. Akan membuat Brusco jauh lebih sustain di lane. Sementara itu sekarang di area atas terlihat ada 2 melawan 2. Fluffy masih cukup pede. Tapi ada Vengeance yang sudah dipop-up. Yap. Tapi ya keunggulan bisa dipegang untuk RRV. Dengan adanya tadi first block juga yang didapatkan. Sementara itu Evos Glory mereka gak terkenal gentar. Mereka bakal coba untuk set up menuju ke arah natural objective. Yaitu third goal yang pertama. Tapi mereka harus sabar juga ya. Karena Klaukun masih di level 3 baru. Baru menuju ke level yang kembali. Dan Brusco berhasil untuk mendorong mundur ke arah beberapa player. Klaukun melihat dari kejauhan akan ke Klaukun kali ini. Mengeluarkan ke arah astral smirnya. Tapi ternyata Iko yang tadi dikeluarkan duluan. Bahkan untuk sekarang annavelnya. Menghilanglah sudah menjadi korban tambahan. Fluffy harus mengeluarkan flicker untuk bisa kabur dari area tersebut. Fexana ini PR banget om. Yap setiap kali ada teamfight di area turtle. Di area lord. Fexana kalau memang gak bisa dipegang efek terifat. Dan juga eternal guard. Akan menjadi ancaman untuk tim lawan. Oke. Dan talents prediction by Samsung Galaxy. 5 banding 1 Pak Pulung. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Seperti biasa. Belakang lu kingdom loh kalau boleh. Diingati ya. Belakang saya pas banget kingdom tapi zaman force bagian bawah. Udah terlihat synkrofisa tadi keluarkan pula. Tapi mereka semua mundur kembali. Masih coba untuk bermain lu. Dengar gak? Pak Pulung jadi temenin. Temenan dong. Prediksi mah prediksi aja ya. Tapi masih coba untuk bermain cukup aman juga nih. Walaupun dalam keadaan umum. Tapi agresif ternyata sekarang. Tertabrak lah sudah irat. Hadir ke bagian bawah. Empat player kali ini berkumpul. Udah mulai concern keberadaan ya Natko. Tapi annavel yang ternyata menjadi target. Ada retribution terjadi? Irat sekarang udah level tujuh duluan. Dan ini bahaya buat Ivas Glory. Mereka harus bisa nge-push, nge-pressure. Biar Skylernya gak dapetin item. Tapi sejauh ini Skylernya juga masih baik-baik saja. Dari objektif turtle-nya juga masih diambil oleh R.K. Hosi. Dan Brusco permainan agresif dia. Ini yang menjadi jawaban. Waduh ini dia annavel menjadi orang terdepan. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena annavel mau menjadi korban. Bahkan Natko tidak bisa mendekat karar rekan-rekannya zaman force. Sudah di pop-up dreams-nya pun harus mundur ke bawah. Iya zaman force dibuka juga. Tapi dia gak bisa nari-nari di atasnya. Karena memang sudah juga tidak ada backup-an dari rekan-rekannya. Empat pemain dari RRQ mereka fokus banget nih. Untuk menekan keberadaan dari Natko. Dan membuat dari Skylernya dapet space. Oke dreams. Ada satu lompatan yang tercipta. Tapi Ventures diaktifkan di mana? Berhasil tadi mendekat karar dari dreams. Dan juga untuk sekarang Natko-nya menghantarkan beberapa source damage-nya. Hanya saja masih belum berasa. Tapi ya perlahan juga EVOS Glory. Mereka udah mulai coba untuk setidaknya mempersempit gap yang tadi udah hampir menyentuhkan angka 2000 ya. Kayak sebuah skian. Gap gold-nya sebenarnya ini bisa dikejar. Karena aku ngeliat dari minimap di atas itu ada kejar-kejaran terus. Antara Cici dan juga Pak Kito. Dan begitu banyak sebenarnya EXP yang miss dari itu. Oke. Tartal sedikit lagi. Klaukun udah ada di area tersebut. Fluffy-nya mulai mendekat. Tapi siapa lagi yang akan mendapatkan lagi karar Tartal ini? Dan Octa-nya berhasil diacukan. Tartal-nya berhasil didapatkan. Zaman Force langsung dibawa depan. Berbeda tapi Anavel menjadi korban kembali. Anavel tiga kali dreams. Dikejar-kejar. Tapi masih ada Klaukun yang mencoba untuk bisa memberikan sebuah backup-an meteornya dikeluarkan Iran. Mundur kembali ada Narko-nya tersebut. Sedikit lagi petersisa dilompatin. Minuan Furi dikeluarkan pula. Tapi tidak sempat untuk satu debit terakhirnya. Iran memegi karamana. Meteornya juga masih dalam keadaan gulungan. Dan berhasil didiamatkan oleh Klaukun. Tapi sekarang masih belum berhenti. Hanya saja Brusco selamat. Yup. Brusco selamat. Tapi lihat bagaimana Klaukun. Setidaknya tapi Narko. Waduh sakit banget tapi Narko masih ingin memberikan sebuah. Defense tampan hanya saja Skylar. Mengungkuli kali ini. Oke. Dengan HP yang lebih banyak juga tentunya. Hampir saja ada sedikit outplay yang dilakukan oleh Narko tapi ini fight-nya panjang banget. Karena akhirnya pemainnya tuh masuk satu persatu. Ada yang tukar nyawa. Tapi aku bisa melihat ya impact dari Fluffy ini. Iya. Itu besar sekarang. Langsung penjutan dari game yang pertama. Oke. Dan terlihat ya kali ini. Dari Erli yang memang tadi sempat ya tarik-tarikan juga. Walaupun dari segi kill ini unggul jauh RRV lho. Hmm. Hilinya yes. Tapi goalnya gak jauh-jauh banget ya. Makanya. Jadi secara macro playnya seharusnya dipegang oleh... Waduh sakit banget damage-nya dihasilkan apa Don. What? What? Damage macam apa itu? Itu dia curtain call yang memang masuk ya. Yang menambahkan attack speed dia juga. Dengan double hit yang bisa dimainkan oleh Cici. Dan ada vengeance yang aktif. Iya. Itu ngebuat akhirnya dari Natko. Tanpa lama-lama lagi udah langsung tereksekusi. Dan lihat bagaimana. Kali ini pressure dari Aranki. Walaupun Natko-nya udah pindah ke atas. Tetap di bawah. Iya dan damage itu bisa besar juga. Kan ada war axe yang dipakai. Jadi ada bantuan dengan true damage yang dimri. Sakit banget loh itu damage-nya. Sementara sekarang ototara di bagian bawah. Berhasil ditumbangkan oleh Skylar. Keunggulan didapatkan oleh Hoshi. Oke. Dan bahkan kali ini Anavel kayaknya bakal coba untuk melakukan adanya kontes sih. Rims sudah juga cari informasi menjadi lini paling depan. Dan Fluffy mencoba untuk mencari lini belakang. Oke. Fluffy gagal tadi mendapatkan cara dari Skylar. Namun sekarang Rims-nya berada tepat beri di tengah-tengah area defensif. Yang dibangun oleh Aranki. Namun sekarang dua orang berada di dalam. Ataupun di dekat ke arah beberapa pulau dari Evos. Tapi iran-nya berhasil dihancurkan. Bahkan kelokunnya berhasil mundur. Rims selamat pula tiran-nya yang tumbang dari Evos. Yes dan retribution dari Anavel. Yang akhirnya membuat Evos berhasil untuk bisa mendapatkan. Dapatkan circle yang kedua. Dan ini akan membuat kembali goldnya yang udah makin tarik-tarikan lagi nih. Yes. Dan semakin sengit pastinya ya. Starlium juga tadi baru selesai untuk Skylar. Gimana dia harus berhati-hati. Karena gengnya bisa jadi langsung menyerang ke bagian Skylar. Dan memang di cover ya sekarang buat Skylernya. Ya. Sudah waktunya. Ini Evos harus punya jawaban sih. Mereka udah mulai terbengkalai dari segi land-nya. Karena alter turret top sama Batang udah hancur. Oke Fluffy masih bisa menahan damage yang dihasilkan. Dengan sabetan yoyo yang udah dikeluarkan oleh Dawn. Rims masih mencoba untuk melakukan patroli juga ya. Bergerak ke arah atas dan Fluffy udah punya Malfik Roar nih. Ya ini udah bisa untuk nge-burst sebenernya ya. Kalau dia pengen untuk langsung meninju ke Dawn. Tapi faktor yang lainnya adalah Vengeance yang harus diperhatikan. Vengeance ini wajib untuk bisa di-trigger. Agar nanti lebih memudahkan. Kalau ada teamfight besar. CC bisa tumbang. Ya wow audience predictionnya ya jauh banget. Ya 26% ya untuk Evos Lurie. Tapi ya kita akan melihat juga bagaimana kali ini. Dengan ya sebetulnya ini masih cukup sengit ya. Walaupun kalah sedikit objektif di area to rate-nya aja. Yang masih bisa dipegang juga perlahan oleh Ararkey Hoshi. Dan menunggu nantinya untuk set up menuju ke arah Lord yang pertama. Karena sejauh ini ya masih aman-aman aja. Masih tentram-tentram aja. Dan sambil menunggu Natko juga punya damage yang optimal. Wah ketahuan tuh Octanya digas. Octa ketahuan kali ini. Oke. Bersembunyi di dalam rumputan. Mereka punya kesempatan untuk bisa menghancurkan area mid kah? Enggak. Mereka pergi lagi ke tempat yang lain. Targeting dan lihat bagaimana burst down dari Fluffy. Satu kali combo itu bahkan Octanya memang gak punya escape tools lagi kan. Flickernya dalam keadaan cooldown. Iya dan double jam bisa di knockout strike juga. Ada efek knockout yang kebelakang ya. Dan ini lebih memungkinkan untuk Evo's mereka bisa set up di Lord. Oke. Sementara itu Irat pun hadir sama-sama level 11. Riyad, Brusco ketahuan posisinya. Skylar ada di area mid. Udah mulai ke detect juga ya perlahan. Dan jangan lupakan ini dia. Satu buah jawaban bagaimana lain jauhnya akan didorong oleh Fluffy-nya. Oke. Ada satu lagi yang ternalga langsung dikeluarkan. Tapi Anavelnya Minot Buri dikeluarkan pula. Entropy menghancurkan damage begitu. Menyakinkan Brusco nya. Akankah bisa selamat karena Brusco nya. Untuk kali ini pula menghilangnya sangat cepat. Untuk kali ini menghilanglah sudah dari masing-masing romernya. Lihat Fluffy, Fluffy. Ini Fluffynya di tempat yang lain. Ini santai aja deh. Masih coba ngejar-ngejar aja. Cantai. Kita bakal nunggu ya. Kalau memang ada yang keluar bisa tiba-tiba terkena double jab dari Fluffy. Aduh ini dapet pula area mid-nya. Menjadi sebuah keuntungan untuk Imos Glory loh. Iya ini untungnya banyak banget loh. Dapetin dua tarit. Bahkan tarit yang tengahnya ini. Yang akan menjadi mahal. Pergerakan dari Okta ini akan semakin terbatas lagi om. Iya dan itu tadi nice play juga. Dari Dreams bersama dengan si Natko ya. Iya. Dengan adanya Minimal Fury. Plus ada Zaman Force juga membuat Brusco akhirnya. Dia Vengeance ke depan. Udah gak bisa kembali lagi. Iya. Plus untuk Fluffy. Free banget di area atas. Natko-nya berhasil mundur. Entropy dikeluarkan tapi Natko. Ketahuan posisinya bergantian saja. Tidak ada yang dibiasa bisa dihasilkan oleh pemain dari Glory. Waktunya untuk mereka membabat habis. Oshii langsung set upkan Reload. Tapi Fluffy-nya coba sendirian loh. Bebas. Tapi kayaknya Anovell bakal coba untuk ke kontes kah? Tapi walaupun gak dikasih lewat ya. Iya Entropy dikeluarkan kembali Minimal Fury. Keluarkan sempankah? Tidak ternyata efek knock-up. Hanya saja untuk sekarang mereka semua melakukan sebuah pertempuran kembali di area Daryo. Tapi Anovell yang berhasil dihajukan Fluffy-nya terjebak sendirian. Fluffy harus pergi dari tersebut. Karena ada Dawn yang mengejar di bagian belakang kan. Yoyo yang begitu menyakitkan. Lord harusnya menjadi milik dari Oshii. Oktanya flicker. Waduh Klaukunnya berhasil untuk pergi. Oktanya sudah flicker. Tapi Lord kembali menjadi milik mereka. Bahkan untuk sekarang lainnya gagal mendapatkan Skylar. Vexana ini bener-bener PR banget ya. Susah banget buat ngelocknya dan disana ada fight-nya. Ini bisa banget membuat dari miskalkulasi. Efek terrify. Yes. Senjata utama untuk Vexana tadi dan kecepatan respons dari Skylar untuk bisa menghindar. Dua kali tadi kalau kita lihat di area Lord dan bahkan dia masih survive. Dari in-game equipment. Fluffy bisa burst down. Ada Heptasis, Malfik Roar dan juga ada Hunter Strike, Full Penetration bagi dia. Dan ini harus berhati-hati banget sebenarnya untuk Oktay ya. Karena dengan tanpa adanya item defense itu single burst dari Pak Kito itu udah cukup. Jadi dia akan mengandalkan insting dia nantinya untuk mencari tahu di mana keberadaan Fluffy. Tapi dengan munculnya juga Lord di arah bottom lane. Kali ini bakal coba untuk didorong lagi oleh pemain-pemain arah Kihoshi. Outer Middle Torrent sudah dihancurkan dan lihat efek town. Yes. Ini bener-bener Anavel lihat tadi juga ya. Jadi bombar dia nantinya habis-habisan loh badannya udah bonyok banget loh itu. Dan kembali ya kalau kita lihat dari minimap. Fluffy ini masih coba untuk mengontrol lane atasnya juga. Poking damage dari Klaukun udah mulai terasa. Dengan tidak adanya heal up yang bisa digunakan oleh Aranji Hoshi. Ini yang membuat dari mereka harus mundur. Kalau gak mau ya. Memang untuk fast clear-nya, untuk efek poking damage cukup besar. Dan bisa jadi toilet armor wajib atau menjadi salah satu barangnya yang cukup penting. Dimiliki oleh pemain-pemain Aranji Hoshi dan Sky Girl. Satu hit. Yap. Poking damage itu dia yang terus-terusan bisa di-spam kan. Bisa jadi teror tersendiri yang dialami oleh Aranji Hoshi. Dan kita akan melihat bagaimana gold lead yang sempat dipegang. Masih coba untuk diungguli lagi. 3000 sekarang dari Aranji Hoshi. Dan Natko ini perlahan juga udah berhasil untuk bisa mendapatkan space-nya. Tapi mereka kayak mencoba emang menekannya berhasil juga. Plus dibebaskan gitu aja ya. Apa karena mereka juga mau memirroring di bagian atas gitu om. Menarik sih karena memang untuk memirroring seperti ini lebih cepat Skylar ya. Kalau dia mau ambil turret-nya. Oke. Dan ya ini dia push ability kan yang dimiliki oleh Nathan. Dengan di arah top player bisa langsung hancur dengan cukup cepat juga. Bahkan invasi sekarang yang dilakukan oleh Iphos Glory loh. Oke ada purple buff yang sepertinya berhasil diamankan oleh Anavel. Ya tanpa mengeluarkan retribution loh. Ini nahan banget retribution-nya untuk bisa adanya kontes nanti. Mungkin di area Lord yang sudah ter-enhance juga. Sedangkan walaupun gold lead dipegang sama Aranji Hoshi. Tetapi keadaannya mereka lagi mundur perlahan nih om. Masih bisa di pressure ternyata ya. Iya ya. Jadi ada serangan balasan yang dilakukan oleh Iphos Glory juga. Dan kita melihat bagaimana Aranji Hoshi ini mereka cukup terkonsentrasi di satu titik. Oke Fluffy tertangkap kah? Tidak. Karena Fluffy masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Masih bisa kabur juga. Dan memang tadi agak terlalu jauh ya. Setidaknya jadi gak ada follow up juga. Yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain Aranji Hoshi yang lainnya. Tapi ini dia Lord enhanced. Yang sudah muncul. Sedangkan territory sekarang sudah diamankan oleh Iphos Glory. Mereka bisa set up. Mereka bisa pancing untuk keberadaan dari Aranji Hoshi. Sementara untuk sekarang iratnya. Sendirian di depan. Tapi Natko di tempat yang berbeda. Udah ada lagi. Final slash dikeluarkan Natko-nya. Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang Bruce Konya berhasil-hasil dihancurkan. Natko-nya masih selamat. Hanya saja. Dawn-nya mencoba untuk bisa menekan. Menghantarkan damage yang begitu menyakitkan. Natko-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Satu hitam terakhirnya. Natko bener-bener bisa disolo kill. Tapi double kill didapatkan. Bula oleh Skylar di tempat yang berbeda. Fluffy-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Sejauh ini Fluffy-nya masih selamat. Tapi tidak untuk rekan-rekannya. Karena hanya ada dirinya dan juga Klaukun yang selamat. Ini sebenarnya fight-nya terpisah ya. Dan juga zaman force yang memang dipuka duluan. Dan untuk tim fight-nya tadi sampai akhirnya keluar dari area zaman force. Iya digeser pakai final slash kan. Ini Fluffy juga masih mencari formasi ataupun ke buying time juga. Tapi sekarang dirinya malah terjebak. Ada satu, dua, tiga, empat player tepat berada di belakangnya. Fluffy masih menggocek. Baik si buying time aja. Lima player berusaha untuk bisa berada ke arah Fluffy. Fluffy. Bener-bener disikat habis. Yap, lima pemain yang langsung merundung ke arah Fluffy. Tapi itu adalah buying time juga. Sambil menunggu pemain-pemain EVOS Glory yang lainnya spawn kembali. Dan juga mendelay munculnya Lord yang sudah berjalan di arah tengah. Retribution? Yap, Retribution masih berhasil diamankan. Padu kontes ya tipis banget dan masih jatuh ke tangan dari Anavel. Ini dan untuk Lord ini, sekarang bisa bisa di-clear EVOS Glory. Karena sedikit lagi tapi ternyata final slash-nya konek. Klaukunnya berhasil menjadi korban. Minuan kuri dikeluarkan zaman force satu kali. Sementara sekarang Anavelnya masih berhasil menunggu tempat yang berbeda narkonya. Didapatkan pula Anavel berjuang sendirian. The gun! Dimensinya bisa dihasilkan. Brusco pun lencap di arah tersebut. Tapi coba lihat Skylar begitu beri dengan 5-0-7. Yap, free banget dan kembali dengan adanya power dari Skylar. Yang dikasih space kali ini berhasil untuk bisa menjadi sang tulang bubung dari Ararki Hoshi. Yap, entropi dikeluarkan kembali coba lihat. Dreams-nya menghilang dengan sangat cepat. Dan bahkan Fluffy tidak untuk waktu yang lama berhasil langsung dihilangkan. Begitu saja Anavelnya udah langsung akan menyusul ke arah rekan-rekannya. Dan game yang pertama menjadi milik dari Ararki Hoshi. Oke, dan Ararki Hoshi berhasil untuk bisa mendapatkan kepenangan di game yang pertama. Dengan adanya space untuk Skylar. Momentum yang bisa diciptakan pula dengan adanya keberadaan Don dan juga Brusco. Ini berhasil memaksimalkan adanya push power yang begitu cepat. Oh.